Warga net unggah foto kardus mie instan lawas, publik heran pas lihat harga jualnya. Sudah sejak lama memang rasanya, mie instan menjadi salah satu makanan andalan yang digemari oleh berbagai kalangan. Tak hanya rasanya yang enak, harga mie instan memang sejak lama dikenal murah meriah. Bicara soal mie instan, belum lama ini publik dibuat melongo usai melihat foto mie kardus mie instan lawas yang diunggah oleh akun instagram at teman nostalgia. Bukan tanpa alasan, pasalnya foto kardus mie instan tersebut masih memperlihatkan harga makanan itu di masa lampau. Tertulis di kardus, mie instan pada tahun tersebut dibandol dengan harga 900 rupiah per bungkusnya. Harga segini itu tahun berapa ya? Tulis at teman nostalgia pada captionnya. Ratusan warga net ikut menerka-nerka harga murah mie instan itu pada kisaran tahun berapa. Pada postingan terlihat sebuah kardus yang nampak usam. Warga net langsung salvak dan bernostalgia dengan harga mie instan di zaman mereka. Rupanya, postingan memperlihatkan kardus indomie goreng yang mencantumkan harga 900 rupiah per bungkus. Kekinian, kita biasanya menemukan sebuah kardus indomie dengan bandrol harga 2000-an di minimarket. Postingan kardus mie instan judul tersebut membuat warga net bernostalgia mengenai kenangan mereka saat membeli indomie dengan harga murah. Tahun 90-an gue masih dapet indomie goreng nilai 350 rupiah, kata salah seorang warga net. Kira-kira tahun 2000-an awal dan yang paling mahal rasa karya ayam, pendapat warga net lainnya. Tahun 91, waktu masih SMP harga 500 rupiah udah dapet mie rebus plus telur setengah matang pemilik akun lainnya. Kira-kira tahun 2000-an awal dan yang paling mahal.